Sejumlah temuan dan kemajuan mewarnai upaya pencarian pesawat Air Asia Kizet 8501 yang sudah memasuki hari ke-13. Mulai penemuan jasad para korban, serpihan hingga bagian ekor pesawat yang diharapkan juga mengarah pada penemuan kota hitam pesawat yang jatuh di sekitar Selat Kalimarta 28 Desember 2014 itu. Namun keluarga korban pesawat Air Asia Kizet 8501 tetap berharap tim gabungan Basarnas tetap mencari para korban pesawat. Tidak hanya berkonsentrasi pada pencarian kota hitam atau black box. Harapan ini salah satunya disampaikan perwakilan keluarga korban di Surabaya Jumat 9 Januari 2015. Kita bersyukur ditemukan sudah mulai ekor pesawat, bahkan di dalam video yang teman-teman media sampaikan juga sudah dimunculkan itu ada tulisan fly, itu artinya badan depan. Nah ini suatu harapan besar bagi kami keluarga bahwa semoga ini selalu seterusnya ditindaklanjuti. Bahwa nanti ada evakuasi selain black box, tapi juga evakuasi semua korban-korban yang mungkin masih terperangkap di kabin pangkai pesawat ini. Hingga Jumat 9 Januari, tim Sargabungan sudah berhasil menemukan 48 jasad korban Air Asia. Dari jumlah itu, tim Disaster Victim Identification sudah mengidentifikasi 27 korban yang sudah diserahkan ke pihak keluarga. Sementara 114 penumpang dan awak pesawat rute Surabaya-Singapura lainnya masih belum diketahui. Selamat menikmati.